Di sini ada saya Rizal Wijaya bersama narasumber kami yaitu Mbak Wendi Haryanto, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute. Dan kita masih ngobrolin soal kebijakan finansial penentu suksesnya penyediaan perumahan. Dan sedikit banyak sudah dijelaskan dari awal tadi bahwa memang dibutuhkan yang namanya kebijakan finansial ya. Dan seperti juga tadi sudah di sedikit bocoran rekomendasinya seperti apa sih dari JPI. Dan ini ada pertanyaan juga sebelum jeda sudah saya bacakan dari Bimo melalui live chat YouTube ya. Live chat YouTube berita KBR. Pendapat Bu Wendi tentang hunian Pemprov DP 0%. Apakah hal tersebut adalah solusi yang baik atau tepat terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta. Untuk mengatasi isu ketersediaan tempat tinggal. Memangnya untuk yang DP 0% sudah mulai ya? Saya malah belum. Aduh nyindir sih Pak Rizal. Gini. Secara konsep DP 0% itu baik sekali menurut saya. Konsepnya ya? Iya. Konsepnya baik sekali. Dan memang waktu itu kan minimum, eh sorry, maksimum income itu 7 juta ya. Lalu dinaikin menjadi 14,3 setelah Pemprov itu menganalisa bahwa ternyata 7 juta ke bawah itu sulit sekali mendapat kredit lain di bank. Ya kan? Sulit pasti itu. Karena majoriti dari 7 juta ke bawah itu informal sektor. Jadi dia tidak punya surat kepegawaian, gitu-gitu semuanya nggak ada lah. Jadi dinaikin jadi 14,3. Nah itu konsep sistem keuangannya. Di luar dari situ ada masalah lokasi. Yang ketiga lagi ada masalah kepercayaan daripada lembaga keuangan kita terhadap konsep ini sendiri, gitu. Nah, coba dibayangkan kalau Mas Rizal itu jadi bank, ya. Lalu Mas Rizal harus memberikan orang-orang kredit lain sebesar 350 jutaan ya kira-kira ya. Oke. Seharga 150 juta, betul. Sementara dia 0 persen. Ya kan? Jadi konsepnya betul, tapi secara lembaga keuangan itu mereka bukan yang nggak mau kasih, tapi mereka menyatakan pegangan dia apa. Apakah Pemprov mau menjamin pasang badan di depan bahwa kalau misalnya ini default, ya tidak cicilan yang nggak jalan, itu akan dibayarkan Pemprov, gitu. Nah, makanya bolak-balik terakhir hanya bicara dengan bank BKI, dan itu pun begitu naik ke 14,3, saya dengar juga nggak banyak yang pick up ya dari situnya. Kalau kita bicara keuangan dari lembaga keuangan swasta, bank-bank swasta kita, mereka kan geleng kepala semuanya. Nggak berani. Bukannya masalah income. Bisa aja seorang supir Gojek itu punya income 10-15 juta sebulan. Betul. Tapi kan tidak ada suratnya, itu income-nya naik turun. Bulan depannya bisa cuma 2 juta. Apa yang jaminannya gitu ya, jangka panjangnya. Seperti itu. Secara konsep, saya rasa itu baik sekali masalah pengadaan. Tapi turunan daripada konsep tersebut untuk eksekusi keuangan itu berat. Dan tidak ada backupnya kayak tadi. Misalnya backupnya ada dari BPJS atau dari mana, itu lebih baik gitu sebetulnya. Jadi paling mungkin bisa diwujudkan dengan DP 0% ini seperti apa nih kira-kira konsepnya? Mesti ada backupnya dari pemerintah untuk tetap 0% ya. Harus ada yang pasang badan lah intinya. Harus ada yang menyatakan bahwa masyarakat ini semua sudah kita screening, ini semua memiliki pekerjaan yang baik. Pemerintah akan berdiri di sini untuk menjaga bahwa orang-orang ini akan menyelesaikan kewajibannya dari sisi keuangan. Kalau misalnya hal-hal seperti itu bisa ada, saya rasa lembaga keuangan lebih mau memberikan. Dan tidak hanya bank pemerintah, jadi mungkin juga bisa ke bank-bank swasta. Masalahnya cuma di situ, kolateralnya apa, pegangannya mereka apa gitu. Oke. Hal seperti itu. Semoga nanti bisa pasang badan. Pasang badan. Siapa yang mau pasang badan? Saya juga ngeri. Oke. Dan berikutnya dari WIKAN ya. Bu Wendy, berapa besaran subsidi yang dari pemerintah dan tingkat bunga yang ideal untuk membantu program penyediaan perumahan? Khususnya untuk kelompok menengah ke bawah. Terima kasih. Itu dijawabnya agak sulit. Cuman saya kasih komparasi gini aja. KPR kita di 2020 ya, across negara tetangga. Kita punya KPR itu hampir 10% bunganya. Kalau kita lihat negara tetangga terdekat Singapura yang konsep CPF-nya itu udah baik sekali lah. Itu cuman 2%. 2%? 2%. Jadi jauh ya. Jadi perjalanan kita jauh nih. Jadi untuk suatu lembaga keuangan dimiliki negara, itu memiliki comfort level, memberikan interest hanya 2%, itu dia punya datat CPF, dia punya program HPB, dia punya ini. Itu semuanya, semuanya itu jaringan yang saling jadi satu ya. Benang merahnya tuh harus ada. Jadi gak bisa cuman pemerintah, yaudah ya turunin jadi 2%. Nanti yang kolaps itu nanti akan lembaga keuangan ya gitu disitunya. Jadi mesti jadi satu semuanya. It's one whole package yang harus diberikan pemerintah terhadap penduduk kita gitu. Tapi pasti bisa lah ya suatu saat kayak Singapura. Harus bisa, harus bisa. Cuman perjalanan masih panjang, bedanya masih jauh. Jadi saya kasih lihat itunya aja ya, komparasinya di situ. Jadi so you know, oh kalau kayak Singapura itu udah 2%. Ya di kita dengan tidak adanya koneksi terhadap BPJS dan segala macam itu masih almost 10,9 koma berapa. Betul. Baik. Dan masih soal sekubungan nih Mbak. Pemerintah ini kan punya program FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang juga punya keringanan soal sekubungan. Apa bedanya nih dengan yang direkomendasikan oleh JP ini? Itu biasanya jauh sekali di pinggir kota ya. Lagi-lagi di luar kota ya. Dan harus apply MBR. Jadi itu khusus untuk pembangun-pembangun perumahan MBR. Itu bisa untuk situ. Dan biasanya jauh sekali di pinggir kota. Jadi tidak melulu semua pembangun bisa apply untuk itu. Terbatas. Terbatas. Belum 100% diutilize lah konsep itu. Oke. Tidak ada jauh. Nah ini kan pasti nunggu-nunggu juga nih buat pendengar kita yang udah pengen banget memiliki rumah ya. Soal tenor pinjaman. Ini usulan dari JPI sendiri seperti apa nih? Tenor itu sebetulnya sepanjang mungkin lah. Kalau kita kan sebagai yang ngicil kita maunya wah sepanjang mungkin supaya bulanan ini ringan gitu kan. Tapi kan tetap harus disesuaikan dengan umur ini ya. Tidak boleh lebih dari 55 atau 60 ya. Saya lupa ada batasnya umurnya dari situnya. Tapi gini, tenor itu juga terkait terhadap your credit line. Jadi berapa panjang tenor yang kamu bisa dapatkan itu bergantung kepada berapa DP yang kamu bayar. Ya kan? Berapa baiknya kamu punya credit background gitu. Berapa banyak surat sponsor dari paman, tante, dan semuanya yang bisa kamu dapatkan gitu-gitu. Kolateral yang ada. Dan your tenor can be longer gitu dari situnya. Semuanya itu balik-balik lagi ke kita punya financial environment di negara ini di mana memang agak volatile ya. Jadi begitu itu volatile ya makanya bunganya rada-rada tinggi terus gitu dari situ. Bunganya tinggi, tenor pendek gitu kan. Karena lembaga keuangannya jaga kas gitu. Tapi sebenarnya sederhananya semakin tenor panjang bukannya semakin malah memberatkan ya buat si pengaju ini kredit. Betul. Tapi kan cicilan bulanannya dia lebih rendah. Lebih kecil. Jadi kalau misalnya dihitung bunganya aja sebel pasti. Kalau misalnya Mas Riza ngitung bunganya pasti waduh ternyata yang dibayar baru bunganya doang. Selepas ini gitu. Betul. Tapi secara bulanan kalau Mas Riza kayak saya gini orang gajian. Kita kan mau tahu pasti. Kita bayar per bulan berapa. Dan biasanya tuh dihitungnya kan nggak boleh lebih dari 30 persen ya. Jadi kita punya income. Jadi kalau misalnya kita tahu di 30 persen kita harus setelah. Selama sekian lama hidup kita. Itu kan berarti saya lebih secure sisanya. Saya tahu mau ngapain nih di 70 persen saya mau dikerjakan apa. Mau liburan mau apa apa segala gitu bisa. It's creating a routine habit daripada keuangan. Yang kayak gitu biasanya lembaga keuangan suka. Karena dia tahu nanti setiap bulan dia akan incur interest berapa. Income berapa gitu dari situ. Nah kalau sejauh ini ini udah ideal belum sih? Kalau untuk jumlah tenor maksimalnya 25 tahun kalau nggak salah ya mbak ya? Atau ada yang lebih panjang lagi? Mungkin nggak sih sampai 40 tahun? Belum dengar saya kalau belum pernah dengar ya? Biasanya sih kalau sampai ketarik begitu tuh karena ada perpanjangan. Jadi ada certain cases yang ketarik ke sebelah sana gitu. Belum sih. Saya belum dengar sampai situ. 25 luar negeri saya dengar bisa sampai 30-an, 35 tahun gitu. Or you can remortgage. Nah di kita kayaknya remortgage itu kalau nggak sesuatu yang betul-betul valuable asset. Biasanya susah tuh. Jadi misalnya mas udah 10 tahun nih nyicil nih. Mas bisa mulai lagi ulang pinjam uang lagi dimortgage lagi gitu. Bunganya diulang. Itu ada tuh di luar negeri banyak. Nah makanya orang banyak tuh cicilan nggak habis-habis sampai. Oh iya. Tapi lumayan membantu ya. Bantu. Butuh modal. Gimana nih caranya remortgage lagi rumahnya gitu. Mungkin terbisa. Juga bisa buat muterin ke bisnis lain kan. Akhirnya jadi sumber finansial juga. Iya. Baik. Nah kira-kira apa lagi nih rekomendasi kebijakan finansial yang berpengaruh bagi suksesnya penyediaan perumahan yang sudah disiapkan oleh JPI ini? Yang kita lagi coba dorong sekali itu sebenarnya lebih finansial tapi larinya sebenarnya ke pertanahan. Jadi perubahan daripada aturan-aturan kampung-kota. Jadi kalau kenapa rumah-rumah di dalam kota Jakarta itu unaffordable. Salah satunya tuh karena harga tanahnya udah terlalu tinggi. Oke. Ya. Harga tanah terlalu tinggi. Aturan bangunan kita ketat ya. Itu another homework lah. Aturan bangunan kita tuh ketat sekali. Hak atas tanah yang dimiliki itu tuh aturannya rigid. Jadi ngebangun mau nggak mau harus tinggi dan harus mahal. Kalau nggak dia nggak balik modal nih pembangunnya. Ya kan. Jadi dia nggak pernah bangun yang affordable. Nah gimana caranya supaya mereka mau membangun atau mampu membangun yang untuk middle class. Di kita itu sebenarnya banyak sekali lahan-lahan kampung-kota. Ya. Nah apakah kita harus usur mereka? Jawabannya tidak. Tapi kita bisa perbaiki tempat tinggal mereka gitu. Jangan salah yang tadi saya bilang income-nya 7 juta ke bawah itu biasanya di situ. Kita punya office boy, kita punya driver, kita punya yang catering atau siapa tuh biasanya di situ. Nah gimana caranya? Aturan pertanahan untuk membebaskan lahan-lahan tersebut itu harus diperbaiki. Sekarang itu kita untuk membebaskan lahan tersebut tuh mahal dan it's time consuming. Jadi kalau ada aturan pertanahan yang memperbolehkan lahan-lahan tersebut untuk divertikalisasi. Misalnya, soalnya kalau di horizontal gitu misalnya seribu kepala keluarga begitu divertikalin tuh cuma dua tower. Sisa lahan itu masih banyak sekali. Itu bisa dibangun affordable housing gitu. Then it becomes cheaper untuk developer terjun dan membangun di situ. Tapi sebenarnya kalau di dalam kota Jakarta sendiri itu masih memungkinkan banget ya, besar ya. Banget. Masih banyak, jalan-jalan deh. Kita muter-muter, jalan-jalan. Pasti banyak, kampung-kampung itu pasti banyak sekali gitu sebetulnya. Karena sehektare aja bisa dapet, tiga tower gitu-gitu pasti dapet gitu. So, again, it takes policy intervention untuk ini. Mau diadain di tengah kota, bisa. Lahannya masih ada. Tapi ya gini, again, lari-larinya lagi political will dan ujung-ujungnya duit. Harus bisa di-streamline gitu. Tapi kan bagi masyarakat sendiri ketika dibangun seperti itu nih yang diharapkan oleh JPI yang direkomendasikan. Vertikal gitu ya. Artinya masyarakat juga butuh akses untuk kesanannya lebih mudah ya kan. Nah, apakah ini juga, apa namanya, sudah bisa juga nanti diwujudkan yang bersinergi gitu loh. Kita akan jawab, tapi setelah jeda ya Mbak Wendy ya. Jangan kemana-mana tetap di ruang publika BR bersama saya Rizal Wijaya. Terima kasih.